Kita masuk sekarang pada bab pertama yaitu talking about self, membicarakan tentang diri sendiri. Nah disini kita lihat tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita akan mempelajari bagaimana memperkenalkan diri kepada orang. Seperti bagaimana menyebutkan, memperkenalkan nama kita, menyampaikan tentang data diri kita misalnya orang tua, pekerjaan orang tua, orang tua laki-laki dan perempuan. Kemudian kita akan menyebutkan juga apakah kita punya saudara, maksudnya apakah berapa orang punya kakak atau berapa orang punya adik atau keduanya. Kemudian juga kita akan mempelajari bagaimana menyebutkan apa saja hobi kita. Kemudian apa yang kita sukai, apakah kita menyukai anjing atau kucing dan memeliharanya di rumah dan segala macam. Jadi yang kita pelajari disini adalah bagaimana kita menyampaikan kepada orang yang baru kita kenal tentang diri kita, memperkenalkan diri. Nah, kemudian usul bahasanya adalah yang akan kita pelajari adalah bagaimana menggunakan pronoun. Pronoun adalah kata ganti, kemudian subjektif, subjektifnya kepada, kemudian objektif, objektif tujuannya apa. Nah, kemudian possessive, menggunakan kata-kata possessive, kata-kata kepemilikan, misalnya my, my book, my brother, my parents misalnya, seperti itu. Jadi yang sesuai konteks penggunaannya, nah itu dia. Kemudian kita lanjut kepada pemanasan. Di sini Chinese Whisper. Apa itu Chinese Whisper? Nah, ini kita lihat petunjuknya. Guru kamu akan meminta kamu untuk membuat grup yang terdiri dari empat pelajar atau empat siswa dan menunjukkan kepada kamu bagaimana memainkan Chinese Whisper ini. Chinese Whisper ini adalah bisikan orang Cina ya. Bisikan Cina ya. Dengarkan penjelasan guru kamu dan lakukan aktivitas tersebut sesepat mungkin. cobalah untuk menjadi pemenang. Bagaimana cara main bisikan Cina ini? Nah, seperti tadi, gurunya minta empat orang dalam satu grup. Kemudian disuruhlah satu orang ini yang orang pertama membisikan beberapa buah kata atau sebuah kalimat kepada orang kedua. Kemudian orang kedua juga akan menyampaikan kalimat tersebut kepada orang ketiga. Dan orang ketiga menyampaikan kalimat tersebut kepada orang keempat. Kemudian orang keempat ini menyebutkan apa yang dia dengar dari orang ketiga tadi. Nah, itu pesan tersebut kalau kita mengenalnya dengan pesan berantai ya. Nah, kalau siapa yang menjadi pemenang? Yaitu pemenangnya adalah yang menyampaikan orang keempat ini yang disampaikannya itu sama persis dengan yang disampaikan oleh orang pertama. Seandainya sama, maka dialah menjadi pemenang. Tapi kalau tidak sama, nah kita lihat persentasenya, mana yang banyak yang salahnya dan segala macamnya. Dan biasanya apa yang disampaikan oleh orang pertama akan berbeda apa yang didengar oleh orang ketiga yang terakhir. Petunjuknya, diskusikan dengan teman kamu karakter apa yang kelompok kamu itu butuhkan agar melakukan aktivitas ini secara berhasil dan menjadi pemenang. Nah, tentu saja yang pertama karakternya adalah perhatian ya. Perhatikan kata-katanya itu jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-ubah. Yang kedua, daya ingat. Kamu harus bisa mengingatnya, mengingatkan apa yang dibisikkan oleh teman kamu yang nomor satu ke nomor dua dan sebagainya. Nah, yang ketiga tentu jujur. Yang berikutnya tentu jujur ya. Nah, jujur apa yang disampaikan. Jadi, jangan dirubah-ubah kata-katanya. Kemudian kita masuk pada vocabulary builder, membangun kosa kata. Nah, ini tugasnya adalah mencocokkan kata-kata dengan bahasa Indonesia yang sesuai. Bandingkan kerja kamu itu dengan teman sekelas. Yang pertama, telah dikerjakan untuk kamu. Nah, ini sudah saya berikan langkah 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 kata. Yang pertama, sudah dicocokkan penpo yang sebagai noun atau sebagai kata benda. Penpo itu adalah sahabat pena. Yang kemudian, sound. Ya, sound itu sebagai kata kerja. Kalau kalian bahas, biasanya ada juga sound ini bisa menjadi noun atau kata benda. Kalau noun, dia berarti suara. Tetapi kalau sound, sebagai kata kerja, sebagai verb, itu artinya adalah nampaknya atau kelihatannya. Ini nomor 2 ya. Nah, kita tandai dulu. Nah, nomor 2 ini. Nah, nampaknya. Kemudian run. Transitive verb, kata kerja transitif. Kalau run sebagai kata kerja, itu artinya lari. Ya, tapi sebagai transitif verb, itu artinya adalah mengelola. Ini nomor 3. Kemudian be into sebagai preposition, artinya adalah sangat menyukai. Ini nomor 4. Kemudian nomor 5, Aten. Aten ini menghadiri artinya ya. Tapi dia sebagai verb, maka dia bersekolah atau ikut kuliah. Ini nomor 5. Kemudian nomor 6, Distance sebagai objektif. Distance sebagai objektif itu artinya adalah jauh. Ya, nomor 6 ini. Kemudian komuter train. Nah, ini dia sebagai noun. Jadi, komuter train itu adalah kereta komuter. Apa itu kereta komuter? Nah, kalau train itu biasa itu kereta. Nah, tetapi komuter, komuter adalah orang yang bekerja tiap hari. Orang yang melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerjanya tiap hari. Yang biasanya, orang tersebut tinggal di pinggiran kota. Dan tempat bekerjanya adalah di pusat kota. Nah, itu dia melakukan pekerjaan tiap hari. Misalnya di Jakarta, dia tinggal di daerah depok misalnya. Dan sementara dia bekerja di Jakarta Pusat. Nah, itu orang tersebut adalah yang sebagai komuter. Itu arti komuter. Nomor 8, Magnificent sebagai objektif. Magnificent ini artinya emang luar biasa ini ya. Nomor 8. Kemudian nomor 9, Mother Tang. Nah, ini Mother, Ibu, Tang, Lidah. Nah, kalau digabungkan, dia menjadi kata benda. Noun ya, menjadi noun. Dan memiliki arti yang berbeda pula. Jadi, menjadi artinya adalah bahasa pertama. Atau kita kenal juga dengan bahasa ibu ya. Apa itu bahasa pertama? Seandainya, maksudnya gini. Seandainya kalian itu tinggal di daerah ya. Nah, misalnya di Kalimantan. Tentu orang tua kalian dan saudara-saudara tentu berbahasa Kalimantan. Nah, itu bahasa yang pertama yang kamu kenal. Itu menjadi bahasa ibu. Atau bahasa pertama, kalau bahasa Inggris itu artinya adalah Mother Tang. Kemudian, bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia adalah bahasa kedua kita. Nah, karena setelah kita diperkenalkan dengan bahasa daerah, di sekolah kita bersekolah diperkenalkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pembersatu. Nah, kemudian yang terakhir adalah half-sister atau brother, half-brother. Half artinya adalah setengah sister saudara perempuan, brother saudara laki-laki. Jadi, bukan setengah saudara perempuan atau setengah saudara laki-laki. Tetapi, artinya adalah saudara diri. Nah, itu dia. Baiklah, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Kau kel SW-tub canicu. 이걸 sampai 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 businessman. Kau tapi courtannya ini. Kompleman Kau tak apa. Kau tak apa kelas? Terima kasih.